Saya kenal seorang teman baik, dia tadinya juga seorang mu'alaf masuk ke dalam Islam, sekarang menjadi seorang sheikh. Anaknya satu dari ibu yang berasal dari Sweden, semua laki-laki dan semuanya beriman. Dia dipaksa oleh gurunya untuk menikah dengan putrinya, orang Amerika juga. Karena dia merasa dia dapat hidayah dari gurunya, maka dia menikahi putrinya. Istri yang pertama menerima dengan kelapangan darah, ternyata di saat mereka Islam lebih besar kesadaran mereka, kelapangan hati mereka dibandingkan yang sudah lama Islam. Kalau ibu-ibu kita bilang apa? Bisa dimadu seperti ini dengan alasan yang luar biasa, lebih baik neraka gak apa-apa. Asal jangan dimadu, betul gak? Jangan coba neraka lu, api dililin, coba perasaannya. Taruh api, tangan kita dililin, sanggup gak? Kan gak sanggup. Jadi jangan, minta sama Allah supaya jangan dimadu. Jangan bilang mendingan neraka daripada dimadu. Salah gak ibu-ibu sekali ya? Jadi, subhanallah ibu, dia menikah dengan putri gurunya, gurunya membawa dia hidayah. Dan rupanya, ibu dari istrinya ini ternyata berpisah dari suaminya. Bukan karena sana suaminya, suaminya betul-betul orang yang baik. Akhirnya murtad lagi dari Islam. Si anak perempuan ikut si ibu keluar juga dari Islam. Sedangkan si bapak ini begitu menyaksikan keadaan tersebut, dia sedih yang luar biasa. Tapi ini orang punya kelembutan kebijakan yang luar biasa. Selalu apa yang anaknya minta, diusahakan kalau baik diikuti. Dia bimbing, dia dekatkan, dia belai, dia peluk. Sekarang semua anak perempuannya berbalik masuk ke dalam istrinya. Jadi jangan kita karena melihat anak kita berbeda agama sama kita, kita kasarikan, kita belai. Kita perlu gunakan bahasa cinta, jangan bahasa apa narasi. Karena kalau bahasa ini hanya ini yang disitu, tapi kalau bahasa cinta, belayan, pendekatan, akan betul-betul merubah dirinya insya Allah. Jadi jangan kita terlalu banyak, karena banyak orang mendengarkan ceramah tapi gak menyentuh. Tapi saya merasa saya bersama anak-anak saya, yang besar maupun yang kecil, setiap saya pulang berjumpa saya peluk mereka, saya belai mereka. Subhanallah begitu kita belai, kata-kata yang kita ucapkan pada mereka, mereka timah. Dan mereka menjaga diri mereka untuk tidak menyakiti, mempermanukan orang tua. Tapi kalau kita menjauh dari keluarga kita, anak kita, walaupun indahnya argumentasi yang kita akan bawakan, dia akan berusaha untuk mencari-cari jalan menentang kita. Jadi gauli manusia dengan cara yang baik. Darah daging kita, anak kita, walaupun berbeda agama, seayah dan seibu. Kita bimbing mereka dengan cara yang baik, kita belai mereka, kita dekatkan diri mereka, yang tidak boleh dalam agama jangan turuti. Tapi yang dibolehkan agama ikuti, dan bersikap lemah lembut. Insyaallah mudah-mudahan Allah kembalikan mereka dalam kebenaran.